Halo para Lilike Untuk hari ini Saya mau mangsak Tempe Bentar Tempe yang Akan saya mangsak ini Kalau bahasannya saya itu Tempe Mondol ya Tempe yang belum jadi Dan ini akan saya bikin pelas Karena kemarin itu ada Lilike yang Sapi Saya request pelas Delay Tapi delay itu di Batam Mandan susah nyarinya Ada, tapi mandan susah nyarinya Karena di pasar belum tentu ada Jadi ini Pelas Pelas delay itu saya modifikasi Menggunakan tempe mondol Ya semoga saja Endol Ini pun langsung mau tewecap itu saja Yang gak mau di Minggir dulu Mumpung saya belum sikatan ini Saya gak tahu Kalau di tempat lain Sebutannya tempe Belum jadi itu apa Tapi kalau di Tempatnya saya Di Cilacap sana Di Wanarja Cilacap ya Sebutannya tempe mondol Tuh Bentuknya masih Delelek Ini baru bikin kemarin Sore kayaknya Bakulnya itu Terus dibawa ke pasar Dan belum jadi Ini Besok pagi Atau nanti malam Baru betul-betul Bagus tempe ne Ini pun untuk dibikin Menduan belum bisa Karena belum bisa dirajang Saya menggunakan Dua bungkus Ini sebungkus Sehargannya 4 ribu Dimbatam Terus Selajangnya Tempe ne Ini akan saya Remukan saja Tuh Wujudnya masih Betul-betul Kedele ya Tuh Ini diremet-remet Begini Jadinya ya Itu Gak ada kelihatan Pekas tempe ne Tuh Karena ini Masih mengandung ragi Jadi ini akan saya Cuci Dan lihatlah Air dimbatam Kalau di Akhir pekan Ya ini saya bikin video Sabtu Tanggal Gak tahu tanggal berapa Yang jelas Besok hari minggu Sekarang tanggal 21 21 Januari 2023 Besok itu Timlek Dan ini airnya Kecil sekali Ini kelihatannya Ragini Sudah hilang Lek Terus akan set Tiriskan dulu Ini ya Sudah Biarkan saja Kita cuekin ini Terus Berikutnya Saya menyiapkan Lumpang Leliknya bisa menggunakan Ulekan Atau menggunakan Blender seterah Kedalam lumpang Saya masukkan Cabai Ini cabai Saya ton rojim Saya campur dengan Cabai merah Berikutnya Ada kencur Kencurnya Saya pakai Mandan banyak Karena saya suka Aroma kencur Terus Selajangnya Ini ada Kemiri Kemirinya Saya pakai Tiga Sebenarnya Tidak umum Yang menggunakan Kemiri Tapi saya Pengen Pengen Ilmu Cok bacok balik Terus Disini Saya juga Menggunakan Rebon Rebon Saya menggunakan Mandan Banyak Ini kalau Di sendoknya Mungkin sekitar Dua hingga Tiga sendok Makan Lek Banyak banget Saya pakainya Terus Ada bawang putih Bawang putih Saya pakai Dua siung Tapi Siungannya Besar-besar Tuh ya Saya rajang-rajang Dulu Ini Terus Bawang merah Saya menggunakan Tiga Lek Ini juga Saya rajang-rajang Dulu Biar gampang Beboke ya Biar mudah Menutunya Menutunya itu Menggenjus-genjus Bahasa Indonesia Menumbuk Saya rajang dulu Karena kalau tidak Beginikan Nanti Mencolot-mencolot Mencolot itu Apa sih Bahasa Indonesia Yang lompat Di krukubi Begini ya Biar gampang Dan sekarang Mari menggenjus-genjus Lek Ini Setipar Lima menitan Saya Genjus-genjus Lek Ketone Sudah Sudah lembut Kolek Ini ketone Lek Sudah lumayan Selajang ini Saya tambahkan Garam Sama Gula Garam Sedikit saja Terus Saya tambahkan Gula pasir Kalau Lelike Mau menggunakan Gula jawa Juga boleh Tambahkan Micin juga Hari ini Saya betul-betul Mau menggunakan Micin Yang betul-betul Micin Bukan Kaldu-kalduan Tapi betul-betul Micin Biar Saya pengen Makan micin Hari ini Sudah sedikit saja Enggak usah banyak-banyak Terus Kemudian Lek Saya akan Menambahkan Kelapa parut Berapa sendok Ini saya akan Masukkan Satu Dua Tiga Empat Ini ilmu Kira-kira Saya saja Lek Punya saya ini Kelapa Ya Namanya Beli di pasar Sudah menggantuan Nanti leliknya Gunakan kelapa Yang Kemelas Begitu ya Lek Biar Lebih endor Rasanya Terus Ini akan Saya Ublek Ublek Dulu Diratakan Lek Saya Perlu Pindahkan ke Baskom Biar Biar gampang Dan lagi-lagi Saya Menggunakan Baskom Lonyut Gak apa-apa Ya Lek Yang penting Leliknya Sintipir Sani Video Soal Soal Baskom Soal Si Sapi Yang Anu Malas Satus Dijoekin Saja Lek Nanti Kalau dikomentari Makin Menjadi-jadi Itu Ini aroma Nelik Asli Endor Sekali Aroma Dari Kencur Sama Si Rebonya Itu Ya Wangi Sekali Kemudian Saya Masukkan Tempe Nelik Eh Tempe Kedele Ya Kedele Terus Saya Menambahkan Daun Soi Nelik Daun Soi Sudah Saya Cuci Terus Saya Gunting Gunting Itu Sapi Menggunakan Guntingnya Gunting Khusus Dapur Ya Di Tempat Kami Itu Ada Beberapa Gunting Gunting Untuk Sayuran Gunting Murah Harga Rp7.500 Terus Ada Gunting Buat Itu Nyobek Sabun Terus Lagi Ada Gunting Buat Nyukur Jenggot Kadang Kalah Nah Ini Di Ublak 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 Diratakan Disit Ini Lik Sebenarnya Kalau sudah Begini Bisa Langsung Dibungkus Tapi Sapi Pengen Menambahkan Nduk Begitu Dan Nduk Bin Telurnya Akan Saya Pakai Lik Ini Paket Paket Hemat Saya Menggunakan Putih Telur Nanti Lik Di rumah Bisa Menggunakan Satu Putih Telur Saja Kalau Mau Pakai Telur Kalau Enggak Mau Pakai Yang Biasa Pakai Langsung Begini Nanti Tungkus Ini Fungsi Telur Bagi Saya Hanya Sebagai Lem Lik Biar Nggak Ambiar Saja Satu Saya Memasukkan Sebanyak Tiga Sendok Sayur Dan Ini Cuman Putih Telurnya Saja Ya Lik Ya Nggak Ada Kuning Kuning Ini Sebenarnya Bisa Juga Dibikin Bolu Lik Bolu Putih Telur Itu Nanti Bisa Warna Warni Cantik Tapi Kapan Di Ublek Lagi Diratakan Pun Lik Kalau sudah Begini Tinggal Di Bungku Simawon Tapi Pastikan Rasanya Sudah Cocok Di Lidah Lili Tadi Itu Sebenarnya Ngincipin Sebelum Ditambahkan Enduk Ya Lik Ya Ini Kalau Sudah Ditambahkan Enduk Dicipi Yang Gila Amis Terus Selanjutnya Lik Ambil Daun Tapi Ini Punya Saya Daun Cupet Cupet Banyak Kecil Sekali Tapi Cuma Sedikit Sedikit Bungkus Saya Masukkan Sebanyak 2 sendok Makan Ke Daun Pisang Lik Langsung Dibungkus Ini Mirip Kayak Pape Ya Mirip Pape Ya Lik Eh Lupa Kalen Kalen Bentar Lupa Saya Belum Dikasih Ini Daun Daun Apa Ini Jenengane Lah Kalen Daun 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 Salam Ya Lupa Kok Terus Disun Untuk Pakai Biting Yaudah Kalau Udah Begini Tinggal Dikukus Lik Langsung Saja Dikukus Ini Dikukus 25 Menit Dihitung Dari Air Meridih Ini Hasilnya Setelah Dikukus Tadi Tempe Sebanyak 2 Bungkus Itu Dati Ya Lumayan Ya Sekarang Kita Buka Tuh Gimana Ini Tuh 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 Ya Ayo Lik Dan Ini Aromane Aduh Wangi Sekali Enak Sekali Aromane Ini Saya Pindah Dulu Kesini Tuh Hasilnya Santik Ini Aroma Udange Aroma Aroma Daun Sonya Terus Aroma Dari Kembang Kempis Kembang Kempis Lik Monggo Silahkan Lik Mencoba Darlik Tapi Saya Makanya Ini Gak Pakai Nasi Tapi Pakai Budin Ya Pakai Oh Yek Enak Ini Rasanya Ada Deter Manis Ya Terus Tempenya Ini Lumayan Lembut Ternyata Kalau Dibikin Apa Itu Dibikin Tempe Terus Dirajang Itu Rasanya Kan Kayak Gak Bisa Ngeresep Bumbu Ya Ini Karena Tempenya Itu Masih Bentuknya Delek Jadi Ngeresep Bumbu Endol Terus Aromane Jangan Tanya Harum Banget Pemberian Udang Disini Tepat Udang Rebon Endol Sekali Saya Juga Lalu Ini Tahu Tahu Tempe Setiap Hari Begitu Kapan Saya Bisa Tumbuh Kalau Makan Cuman Begini Silahkan Lelik Mencoba Yang Jelas Ini Saya Tahu Ada Orang Bikin Resep Yang Model Gemblung Begini Enggak Kalau Yang Pepes Kedilai Biasa Banyak Yang Bikin Tapi Kalau Yang Model Sampur Sampur Begini Terus Ya Pokoknya Beda Dengan Punya Orang Saya Gak Tahu Ada Apa Enggak Gih Ini pun Yang Nggak Bisa 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 Tidur Tidur Langsung Saya Tinggal Tiduran Manti Lampu Ini pun Gek Saya Mau Berkuplek Lampu Tidur Terima kasih telah menonton!